Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mereviewnya bersama-sama Dan ini pun juga saya berharap Ini menjawab dari beberapa keinginan Para pecinta tosan adil pemula Yang menginginkan pusaka sepuh Dengan mahar terjangkau Kita akan mereviewnya bersama-sama Oke sobat BMSI kita akan melanjutkan Nah disini lapaknya sudah saya gelar Lapaknya sudah saya gelar sobat Ini adalah kelima pusaka yang akan kita review bersama-sama Untuk di episode kita kali ini Episode keris murah tapi tidak murahan Ini adalah menjawab dari keinginan para penonton saya Beberapa waktu yang lalu Bahwa saya ingin dari memahari pusaka sepuh Tapi dengan mahar yang terjangkau Nah ini adalah jawabannya sobat Mudah-mudahan ini semuanya ludes Mudah-mudahan semuanya ludes Dalam artian ludes itu termahar gitu sobat Kita akan melihat dulu dari yang pertama ini Langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda gitu Saya akan menunjukkan kepada Anda Seperti apa wujud dari kelima buah pusakanya ini sobat Nah ini adalah pusaka yang bisa dikatakan Pusaka sepuh Tapi terjangkau dan juga sangat layak Untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi Kita akan mulai dulu dari yang pertama sobat Nah dari yang pertama ini adalah pusaka yang saya dapatkan Dari salah seorang rekan tosan aji saya Waktu itu dari Yogyakarta Anda lihat disini Anda perhatikan disini untuk di pendoknya Pendoknya seperti ini Ini adalah motif dari pendoknya seperti ini sobat Tuh keren banget kan Kita akan melihat Oh ya untuk di kayunya sendiri Ini pun juga kayu lawasan ini sobat Kalau tidak salah Kemarin teman saya bilangnya itu seperti itu Jadi dia informasikan untuk di warangkanya Kayunya ini adalah kayu lawasan katanya gitu Oke sobat kita akan melihatnya ini Nah kita akan melihat Dari Busakanya seperti apa Nah busakanya ini adalah Dapurnya dapur tilam upih sobat Nah ini adalah tilam upih Nah ini dapurnya dapur tilam upih Untuk dipusakanya sendiri Nah seperti ini Sebenarnya ini ada pamornya ini sobat Kayak pamornya pamor ngulit semongko Hanya saja karena Apa ya Bisa dikatakan dari segi usia gitu Akhirnya agak sedikit Memang agak sedikit korosi sih Kalau bisa dibilang itu Agak samar-samar gitu ya Untuk di pamornya Tapi pusaka ini masih Tergolong tebal Nah Pusakanya masih tergolong tebal ini sobat Nah ini mungkin diantara sobat ini Ada yang punya kenalan Dari tukang warang yang Bisa dikatakan Dikatakan hasilnya yang memuaskan gitu Mungkin kalau ini diwarangi ulang Mungkinkah bisa muncul Untuk di pamornya Nah seperti ini Apakah bisa muncul yang apa ya Bisa muncul jering gitu Nah ini adalah pusaka yang pertama Dengan dapur Tilam upih Nah ini adalah tilam upih Dan untuk dipusakanya sendiri Ini masih tebal Tantingannya ini mantep Tantingannya ini mantep banget ini sobat Nah ini adalah pusaka yang pertama Kita akan melaju lagi Kita akan melaju Melaju atau Melanjutkan gitu Di pusaka yang kedua Nah Pusaka yang kedua ini Tampilannya sebenarnya Ini untuk diwarangkanya sobat Seumpama ini sudah dalam keadaan diservis Kayaknya ini adalah Warangkanya bagus gitu Tapi karena saya belum sempat Untuk menservisnya ini Ini kemarin kalau nggak salah Berarti ini ketinggalan ini sobat Untuk di Warangkanya ini Karena kapan hari itu Saya mengirimkan ada beberapa ya 17 atau berapa gitu loh Untuk warangkanya Saya kok nggak tahu ya Mungkin ini Kelupaan ini sobat Oke Mungkin Apa ya Di video ini Ada yang langsung berminat gitu Biar saya nggak Biar saya nggak Ini Menserviskan lagi Nah Untuk di Perisnya sendiri Sudah dalam keadaan diwarangi Coba kita akan melihat ini Dapurnya Nah Dapurnya sendiri Ini adalah Dapur brojol Sobat Ini adalah Wujud dari Dapur brojol Pamurnya sendiri Ini kayak Pamur merambut Ini sobat ya Jadi dia Apa ya Bentuknya itu Kayak garis-garis Kecil-kecil gitu Seperti itu Seperti ini Tapi kalau kita melihat Disini sobat Untuk di alur Pamurnya Kalau Anda melihat Disini putus-putus Apa nggak ya Dalam artian putus-putus Bukan karena korosi Kalau disini Kita melihatnya disini Ini kok nggak Nggak ada Nggak terputus gitu Seperti ini Ini sebenarnya Karisnya sederhana Tapi juga Masih Apa ya Masih sangat layak ini Dijadikan sebagai Sebuah koleksi ini Sobat Dapurnya adalah Dapur brojol Nah Ini adalah Pusaka yang kedua Kalau nggak salah Ini tangguh mana Kira-kira ya Apakah ini Masuk di estimasi Majapahit Kira-kira sobat Untuk di Tantingan dari Karisnya sendiri Dia ini Agak ringan sobat Jadi Tantingannya Memang ini ringan Dan untuk Dibilahnya sendiri Ini Tidak Apa ya Bisa dikatakan Tidak tipis Juga tidak tebal Jadi ini sedengan Jadi ini Sedengan untuk Dibilahnya Jadi tidak tipis Dan juga Tidak tebal Seperti ini Nah Ini Ini kalau nggak salah Waktu itu Saya dapatkan Dari rekan tosan Aji saya Dari daerah Mbatang Ini Ini masih Waktu itu Kalau nggak salah Masih kotor Kalau saya mendapatkan Nah ini Nah ini adalah Pusaka yang kedua Dengan dapur Brocol Lalu kita lanjutkan lagi Untuk di pusaka Yang ketiga ini Di pusaka yang ketiga ini Ini sudah dalam keadaan Nyandang Jadi memang Sandangannya Sudah Saya Serviskan Dan untuk Di pendoknya sendiri Ini adalah Pendok Bunton Pendok Bunton ini Adalah pendok Bunton Lawasan juga Ini sobat Seperti ini Kalau nggak salah Ini untuk Di bahannya Bahan dari pendoknya Ini kayaknya Mamas Ini sobat Kita akan melihat Ini wujud Dari pusakanya Nah ini sobat Ini adalah Dapur Brojol Gonjo Iras Nah Sekali lagi Ini adalah Brojol Gonjo Iras Ada yang meyakini Bahwasnya Pusaka Gonjo Iras Itu bisa Juga Dibakai Sebagai Pusaka Tindih Ada yang meyakini Seperti ini sobat Nah ini Ini adalah Dapurnya Dapur Brojol Dan dia Gonjo Iras Dia gonjonya Tidak hilang Karena Anda Melihat disini Ada Kalau Bahasa Jawanya Itu Nge-ngge Ani Ada Pembatasnya Nah seperti ini Ada semacam Kayak Garis Pembatas Nah kalau disini Itu Kalau dirabah Nah dia terasa Nah ini pun juga Kita bisa melihatnya Nah ini Ini adalah Gonjo Iras Untuk di pamur Di bagian Pejetan ini Kok kayak ada Pamur Logo Membangnya Ini sobat ya Nah disini Nah ini Nah Nah kalau Anda melihat Terbias Apa ya Kalau terkena cahaya Dia itu agak membias Karena Karena disini Sebenarnya ini adalah Pusaka Bisa dikatakan Apa ya Bilahnya bagus Hanya saja mungkin dulu Memang tidak dirawat oleh Pemiliknya dahulu Gitu sobat Sebenarnya ini adalah Pusaka bagus ini Ini adalah Dapur Brocol Dengan Untuk di pamurnya sendiri Ini masuk di pamur Waswutah Kalau menurut saya ya Pamurnya Waswutah Dan untuk di bagian ini Pejetannya ada Pamur Telogomembeng Telogomembeng itu Kalau tidak salah Di dalam Tuahnya itu Diakini Agar pemilik Pusakanya ini Tidak Gampang Boros Seperti itu Menjadi orang yang Pandai Untuk berhemat Bijak di dalam Pengeluaran Keuangannya Itu seperti itu Oke Ini adalah Pusaka Yang ketiga Lalu Kita lanjutkan lagi Untuk di pusaka Yang bisa Dikatakan ini Dari tampilannya Agak Wingit ya Ini adalah Cerikas dari Warangka Warangka Lokasian Seperti ini Karena saya memang Mendapatkannya Ini masih belum Saya serviskan Kalau tidak salah Ini dengan yang ini Ini saya dapatkan Dari satu orang Jadi pusaka ini Dengan yang ini Ini satu orang Saya mendapatkannya Waktu itu Kalau tidak salah Saya mendapatkan Lima Yang Tiga Sudah Termahar Kalau tidak salah Yang tiga Sudah termahar Jadi tinggal dua Mudah-mudahan Di video ini Ini pun juga Bisa termahar Sebenarnya ini Ada tulisannya Ini kalau kita Melihat disini Apa ya ini Melati Disini apa ini Tulisannya Aran Aran apa ya ini Prabu Siliwangi Wah ini Ada tulisannya Prabu Siliwangi Nah ini Sebentar Prabu Siliwangi Memang kalau Di penduduk-penduduk Itu biasanya memang Zaman dulu itu Ditulisi yang Apa ya Terkadang gitu loh Antara dapurnya Dan juga tulisannya Ini kadang berbeda Kadang juga pamornya Dengan pamor yang ditulis Disini itu berbeda Dan juga Biasanya ada keterangannya Untuk apa Terus kerisnya Aski apa Itu ada biasanya Apakah ini Kerisnya Prabu Siliwangi Asik Kalau kita Mendapati dari Pusaka-pusaka Logosir itu Memang ada Ada cerita Unik Tersendiri Asik pokoknya Oke kita akan Melihatnya nih Seperti apa Wujud dari Pusakanya Nah ini Ini adalah Pusakanya Kalau Anda melihat Sebenarnya Pusakanya ini Bagus loh Pusakanya ini Bagus Dan pamornya ini Nah Pamornya ini Mubiar Pamornya Mubiar Ini dapurnya Dapur Sempaner Coba Ini dapurnya Dapur Sempaner Bagus ya Apa ya Tampilan dari Pamornya itu Sangat royal Banget gitu loh Nah coba Anda Amati Tampilan dari Pamornya ini Sangat royal Sekali Dan untuk Digonjonya Sendiri Ini ada Pamor Yaitu Pamor Mas Kumambang Mas Kumambang itu Di dalam Pengetahuan Tosan Azisa Yaitu tuahnya Diakini Mudah Di dalam Pergaulan Jadi orangnya itu Apa ya Bisa dikatakan itu Cepat akrab Dengan orang lain Tuah yang dikandung itu Seperti itu Untuk di Pamor Digonjol Yaitu Mas Kumambang Nah kalau untuk Dipamor Dibilahnya sendiri Ini kalau Untuk saya Masuknya di Padaringan Kebak Coba Anda Amati Ini bagus Pamornya Mubir Nah untuk Di bagian Sini Nah ini Semacam Kayak apa Semacam Kayak siluet Nah ini Orang duduk Ini kepalanya Mungkin Seperti itu Nah dia Disini Padarnya Terus kakinya Nah seperti ini Nah tangannya Mana Tangannya Tidak ada Nah cuma Seperti itu Jadi Ini titik Titik yang sini Ini Ibarnya adalah Kepalanya Lalu ini adalah Badannya Nah Lalu ini kakinya Seperti itu Kira-kira ada yang punya Imajinasi lain Enggak Kira-kira ini Berbentuk sosok apa Keren loh ya Ini pusaka masih bagus Ini Sopat Pusakanya bagus Dan sangat layak Untuk dijadikan Sebagai sebuah Koleksi pribadi Dan pusaka ini Kalima-limanya ini Maharnya terjangkau Ini sebagai bocoran saja Untuk di Maharnya ini Satu jutaan Maharnya adalah Di satu jutaan Sopat Oke kita lanjutkan lagi Kita lanjut di pusaka yang terakhir Nah pusaka yang terakhir Ini Dapurnya Kalau tidak Sama lah Ini sama Nah dapurnya pun juga Sempander Nah ini adalah Dapur sempander Bedanya Kalau untuk yang ini Ini untuk di Warangannya Masih warangan lama Jadi saya mendapatkan Dari orangnya Dari teman saya itu Sudah dalam keadaan Warangan lama Seperti ini Jadi karena Tampilannya masih Agak bagus Jadi saya biarkan Ini pun juga Untuk di pamurnya Ini adalah Pamur Pedah ringan kebak Coba sobat Kalau Anda melihat disini Di bagian ini Nah ada semacam Kayak pamur Angka 8 Ini sobat Angka 8 Ini kalau tidak salah Di dalam pengetahuan Tosan aja saya Pamur angka 8 ini Atau bisa Dikatakan Kayak kacamata Ini kalau tidak salah Pamur gulma Namanya ya Seperti ini Saya baru tahu Ini Baru tahu Ini tadi Kalau ada pamurnya Yang seperti itu Nah ini adalah Tampilan dari Pusakanya Ini kalau Seumpama Diwarangi Maka akan Tampilannya pun Juga ngebiur Ngebiur Seperti halnya Pusaka ini Ini sama-sama Dapurnya adalah Dapur Sempaner Nah ini sobat Keren banget ini Oke Monggo dipilih Pilih yang mana Dipilih 1 2 3 4 Atau dipilih Semuanya sobat Ini adalah Pusaka yang murah Tapi tidak Murahan Dan ini untuk Di maharnya Sangat terjangkau Sekali Oke sobat Mungkin diantara sobat Ingin Meminang Salah satu Ataupun juga Dari beberapa Pusaka yang saya Tawarkan ini Bisa langsung Menghubungi Di nomor WA saya Mudah-mudahan Video ini bisa Sedikit menambah Hiburan Dan juga Menambah Apa ya Jawaban dari Keinginan sobat Yang ingin Memahari Pusaka Khususnya bagi Para pencinta Tosan Aji Pemula Keris sepuh Ingin keris sepuh Dengan mahar terjangkau Silahkan Anda menghubungi Di nomor WA saya Apabila ada kesalahan Dan juga ada kekurangan Saya menyampaikan Urayan ini tadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari saya cukup sekian Terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda